Hai Nah kalau saya reposisi seperti ini OPR nya sangat besar teman-teman ini posisi akarnya terlalu tinggi sedangkan posisi sejajar portnya sedemikian Oh jadi disini perlu didapukan pemangkasan akar dan disini perlu menurunkan akar Oh kayaknya itu sangat susah teman-teman Hai kalau di reposisi seperti itu Hai sedangkan kalau dibiarkan seperti ini Oh ini posisi cabangnya terlalu sejajar teman-teman seperti yang saya bilang di video sebelumnya Hai cabangnya ini terlalu sejajar demikian pula untuk terusan ke arah mahkotanya Oh kuranginah kesannya teman-teman kalau dilihat dari samping ini terlalu merunduk Oh jadi saya menemukan tampak depannya dari sini teman-teman jadi saya akan menghilangkan cabang yang ini Halo sobat bonsai dimanapun berada inilah tanaman loa yang saya lost kan sekitar satu bulan yang lalu teman-teman sekarang pertumbuhannya sudah sangat terimbun saya akan melakukan renovasi besar terhadap tanaman loa ini teman-teman karena setiap kali saya pandang tanaman loa ini berasanya ada yang kurang teman-teman ada posisi cabang yang terlalu sejajar itu tiap saya melihatnya perasaan saya ada yang kurang Oh jadi pada video kali ini saya akan melakukan renovasi besar terhadap tanaman loa ini pertama-tama kita kurang dulu percabaan atau perantingannya teman-teman agar alur dari gerak batangnya kelihatan demikian juga untuk kalor percabaannya agar lebih jelas Oke mari kita lanjutkan proses selengkapnya Terima kasih telah menonton! 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 kondisi bahan bonsai loa ini di penanganan sebelumnya pada saat dilakukan pemberuningan nah ini adalah kondisi penanganan sebelumnya teman-teman beginilah kondisi dari tanaman loa ini mungkin untuk sepintas kesan bonsai loa ini sudah hampir jadi teman-teman tapi saya ini ambil dari sudut pandang yang berbeda kalau dari tampak depannya kurang bagus kesannya teman-teman posisi-posisi percabaannya sangat janggal terutama posisi-posisi percabangan yang menuju terusan mahkotanya demikian pula untuk cabang pertama dan keduanya posisinya terlalu sejajar teman-teman nanti akan saya tunjukkan kondisi sebenarnya dari tampak depan dari bahan bonsai loa ini oke mari kita lanjutkan pengepresan dari percabangannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima dan Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton